Pemirsa Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim didakwa terlibat korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Jaksa menyebut Helena menggunakan perusahaan money changer miliknya untuk menampung uang korupsi dari suami artis Sandra Dewi, Harvey Muis. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan Helena Lim berlangsung di pengadilan negeri tipikor Jakarta Rabu Siang. Dalam dakwaannya Helena disebut menggunakan money changer miliknya PT Quantum Skyline Exchange untuk menampung uang pengamanan dari perusahaan tambang yang menambang secara ilegal. Di wilayah IUP PT Timah terbuka sebesar 500 hingga 700 dolar Amerika per ton. Uang pengamanan dikumpulkan Harvey Muis dari sejumlah perusahaan smelter yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internosa. Harvey sendiri merupakan perpanjangan tangan dari PT Refine Bankatin. Uang kemudian ditampung di money changer milik Helena seolah-olah sebagai dana CSR dan dicatat sebagai penukaran valuta asing. Helena bersama Harvey Muis diduga menerima aliran uang sebesar 420 miliar rupiah dari tindakan tersebut. Helena didakwa tindak pidana pencucian uang karena menyamarkan transaksi keuangan dari Harvey Muis. Selain itu Helena disebut sengaja menghilangkan bukti transaksi keuangan dari Harvey Muis dan kawan-kawan. Yang bersangkutan ini membantu Harvey Muis ya untuk melakukan tindak pidana korupsi dan membantu TPPU-nya. Ya beliau menyediakan, yang bersangkutan menyediakan PT Quantum Skyline Exchange sebagai money changer untuk menampung hasil-hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa lainnya. Berapa, Pak, total yang ditampung? Ada beberapa, nanti bisa diikuti di surat dakwanya tadi ada beberapa poin. Total kurang lebih ada sekitar 400-an miliar sekurang lebih sepertinya. Terima kasih telah menonton!